Ya banyak orang yang bertanya Ustaz kenapa sih kajian sunnah ini kok kayak gak diterima di masyarakat Karena masyarakat melihat banyak ikhwan-ikhwan yang sudah mengatastamakan sebagai ahlu sunnah ini Gak mempertontonkan kelemah lembutan dalam bermuamalah dengan segilingnya gitu Ustaz Ya akhi wallahu alam bisawaf ya Ada ayat surat Al-An'am ayat 108 itu Allah mengatakan Walata subulladina yad'una min dunillah Faya subullaha adwan bighayri'il Ya Allah mengatakan begini Kita tidak diperbolehkan untuk mencibir Memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah Padahal jelas ya selain Allah itu adalah haram Bisa dikatakan musrik orang yang menyebabkan Tapi Allah mengatakan Walata subulladina yad'una min dunillah Jangan pernah kau maki, kau cibir, kau caci Sembahan-sembahan yang disembah selain Allah Resikonya Faya subullaha adwan bighayri'ilmin Mereka akan mencibir sembahan kamu Jadi Allah yang dimaksud tanpa ilmu Kalau sembahan saja gak boleh dicibir Apalagi komunitas, kelompok Nah ini banyak ikhwan-ikhwan yang gak bergaul di masyarakat Gak tahu kondisi orang seperti apa Sering dihakimi mereka gitu loh Tanpa tabayun Yang sering apa? Para baker Bahkan gak tanggung-tanggung Ustadz-ustadz yang dianggap kibar Dianggap mulia oleh banyak murid-muridnya Ini kalau udah bicara masalah baker Allahu Akbar Sering sekali terpancing oleh pertanyaan-pertanyaan muridnya Sehingga membuat sebuah fatwa-fatwa Yang resikonya mendatangkan kebencian Para baker tentunya dengan kajian sunnah Siapa yang bisa pilih takdir? Mereka memiliki komunitas yang mereka sendiri gak tahu dulunya mereka seperti apa Sekarang mereka pengen belajar Cuma sudah terbentuk karakter mereka untuk bisa bertahap Hijrah tentunya Jadi dia butuh orang yang memahami mereka gitu loh Sehingga kita kumpulkan mereka Kita dakwahkan mereka Dan terbukti di masyarakat Mereka banyak yang hijrah Menjadi orang yang baik Padahal backgroundnya gak baik Ya kalau para ustadz yang berfatwa tentang Keburukan para baker Dia lahir di keluarga yang baik-baik Digedai di pesantan yang baik Gedai jadi orang baik Gak terjun langsung ke masyarakat Jangan Hati-hati loh Allah mengatakan begini loh Kata Allah Kata Allah kami jadikan setiap umat ini menganggap baik pekerjaan mereka Kemudian kepada Allah tempat kembali mereka Lalu Allah akan memberitahu kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan Jadi kalau kita berbuat sesuatu memang kadang-kadang kita menganggap baik apa yang kita lakukan Padahal praktik di lapangan Kita orang yang gak diterima oleh masyarakat Bukan agamanya yang disalahkan Kita pelaku agama tersebut Ya makanya Saling mendoakan lah diantara kita saling mendukung lah ya Kalau anda gak mampu untuk mendakwakan manusia Ya karena mungkin lingkungan yang anda gak ketahui Doakan orang yang sedang mendakwainya Semoga diberikan keistikomahan dan kesabaran tentunya Dan kita doakan teman-teman kita Yang gak bisa memiliki takdir kehidupan Dia terjebak dalam lingkungan yang seperti anda cibir Semoga Allah memberikan hidayah buat mereka insyaallah Ayo saling berhusnuzon Kalau gak paham tabayun Jangan ngira-ngira dari kejauhannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan ngira-ngira